Memasuki berita yang pertama, Pemirsa Universitas Brawijaya kembali menggandeng BUMN untuk memperluas jejaring kerjasama. Melalui Fakultas Teknologi Pertanian, kali ini bekerjasama dengan PT Aerofood ACS yang memiliki bisnis dalam bidang pangan. Melalui kerjasama ini, FTP UB dapat akan melakukan berbagai kegiatan mulai dari MBKM mahasiswa, magang, riset, hingga jejaring untuk alumni dalam pekerja. Wakil Rektor UB bidang kerjasama Andi Kurniawan mengapresiasi kerjasama Fakultas Teknologi Pertanian UB dengan PT Aerofood ACS yang bergerak dalam bidang pangan. Melalui kerjasama ini, menurut Andi akan banyak kegiatan yang banyak dikerjakan. Melalui kerjasama ini, baik untuk kepentingan akademik, riset, hingga profesi untuk para alumni. Andi optimis dengan Aerofood sebagai BUMN terkemuka, maka kedua pihak akan semakin berkembang. Aerofood ACS ini salah satu BUMN terkemuka yang sudah berhasil mengoptimalkan potensi-potensi bisnis yang terkait dengan berbagai faktor, berbagai bidang. Terutama yang terkait dengan catering in flight, serta servis yang lain. Dan dari pengalaman yang telah diluai oleh Aerofood ACS, Unitas Brawijaya berharap bisa berkontribusi, berkolaborasi untuk mengembangkan banyak sektor bisnis yang terkait terutama dengan makanan. Dan kami sangat yakin sekali, peran serta Unitas Brawijaya berkait sama dengan Aerofood ACS dalam program Mereka Belajar Kampus Berdeka, terutama benar-benar bisa menjadi program strategis untuk mendekatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Unitas Brawijaya untuk semakin match dengan kebutuhan industri. Dan harapan kami kerjasamanya akan terus dikembangkan, bisa mengembangkan keunggulan-keunggulan komparatif yang ada di Unitas Brawijaya, dan semakin mendekatkan Unitas Brawijaya dengan kolaborasi industri, dunia usaha-dunia industri, yang pada akhirnya. Saat ini UB terus menambah kerjasama dengan berbagai kalangan, terutama perusahaan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan reputasi dan peningkatan kualitas mahasiswa dalam penguasaan keilmuan secara teori dan praktik.